Selamat menikmati Peleno penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumbawa ini dilaksanakan di Aula Hotel Sernu Sumbawa Besar. Peleno dilaksanakan dengan standar protokol kesehatan COVID-19, di mana semua pasangan calon tidak membawa masa pendukung, keruangan maupun keluar gedung untuk mencegah penularan COVID-19. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Muhammad Wildan mengatakan, Hasil penarikan nomor urut 5 peserta Pilkada Sumbawa yakni nomor urut 1 calon pertahana Muhammad Husni Jibril dan pasangannya Muhammad Ihsan atau pasangan Husni Ihsan. Nomor urut 2 Nurdin Rangga Barani dan Burhanuddin Jafar Salam atau pasangan Nur Salam. Nomor urut 3 Insinyur Talibuddin dan Sudirman atau pasangan Talib Sudir yang merupakan calon dari perseorangan. Nomor urut 4 Pasangan Mahmud Abdullah dan Dewi Noviani atau pasangan Monovi dan nomor urut 5 Pasangan Sarapudin Jarod dan Muhlis atau Jarod Muhlis. Datuk pelaksanaan kondisi Jafar Salam atau pasangan IRIS yang merupakan calon dalam hal pelaksanaan kontest KPU Kabupaten Sumbawa Dalam hal pelaksanaan kontest KPU Kabupaten Sumbawa 2020 ini, Yang pertama kepanikan kesehatan masyarakat bersama dengan mematih protokol 2019 baik di pengegahan dan pengeluaran ini. Terus yang kedua, penegaran kami laksanakan pilkada ini dengan kedamaian, pelancaran, dikaitkan dengan jarkon atau dema pilkada kita pada masyarakat ini, agar ada semua pandai, partisipatif, aman, damai, dan perintegritas di penangkatan kami kepada semua masyarakat ini. Sehingga menghasilkan pilkada, nanti produk pilkada ini kita dikenalkan harap pilkada yang berkualitas. Usai pengambilan nomor urut dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi pilkada damai, dan mematuhi standar COVID-19 oleh semua peserta, dan penanda tanganan deklarasi oleh peserta semua instansi baik TNI dan PORRI. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, JTV melaporkan.